PEMIRSA HEZANA Ketika memasak di dapur dan harus membuang sisa air panas yang tidak terpakai, biasanya orang akan dengan mudah membuangnya ke Westafel. Sebab Westafel adalah tempat terdekat dan paling terjangkau untuk membuang sisa air panas. Tapi bukankah lubang-lubang termasuk Westafel itu tempat yang disenangi jin? Bukankah jika membuang air panas ke dalam lubang Westafel tanpa kita sadari kita telah menyakiti jin? Bagaimana jika dia marah dan balas dendam? Berdasarkan keterangan dari sejumlah ulama, jin yang diperlakukan buruk oleh manusia tentu saja merasakan seperti apa yang dirasakan oleh manusia. Termasuk jin juga merasa sakit hati dan sakit secara fisik apabila manusia sengaja atau tidak sengaja mengganggunya atau mencelakainya. Memang lubang-lubang seperti lubang Westafel menjadi tempat bersarangnya jin. Sebagaimana dikabarkan Nabi SAW dalam sabdanya, lubang itu tempat persembunyian jin. Hadis riwayat Ahmad Nasai Abu Daud. Maka jika seseorang membuang air panas di lubang-lubang termasuk Westafel bisa menyakiti mahluk ini bahkan bisa saja membunuhnya. Dalam kitab Majmu' Fatawa, Imam Ibn Taymiyah menegaskan, Terkadang ada orang yang mengganggu jin atau jin merasa manusia ini sengaja mengganggu mereka dengan mengencingi jin atau menyiram air panas atau membunuh mereka. Meskipun manusia sama sekali tidak mengetahuinya. Beberapa hadis Nabi SAW menguatkan bahwa Westafel bisa menjadi salah satu tempat favorit bagi jin selain kamar mandi. Karena Westafel merupakan tempat membuang kotoran bekas makanan yang menempel di piring dan tempat membersihkannya. Sedangkan jin memang sangat menyukai tempat-tempat yang kotor seperti itu. Sebab berdasarkan fitrahnya, jin memang ditempatkan di tempat-tempat kotor seperti toilet dan lainnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa iblis nenek moyang jin berkata kepada Allah Menurut para ulama sejak itulah iblis dan keturunannya tinggal di tempat-tempat yang serupa dengan toilet alias tempat-tempat kotor sesuai dengan kondisi hatinya yang kotor ketika ingkar kepada perintah Allah SWT untuk sujud kepada Nabi Adam AS karena kesombongannya. Zaid bin Arkom RA menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda Sesungguhnya tempat buang air itu dikerubuti oleh setan karena itu apabila kalian masuk toilet bacalah aku berlindung kepada Allah dari setan besar laki-laki dan betina Hadith Riwayat Ahmad Abu Daud dan Ibnu Macah Itu sebabnya Imam Ibnu Taimiyah menganjurkan hendaknya setiap Muslim berhati-hati ketika membuang air panas di kamar mandi atau tempat lain agar tidak mengenai jin sementara dia tidak tahu. Peristiwa ini berdasarkan realita di lapangan meskipun kami tidak mengetahui ada riwayat dari Nabi SAW maupun para sahabat radiyallahu anhum tentang hal itu Lalu apakah jika merasa tersakiti jin itu akan balas dendam? Jika terusik dan disakiti oleh seseorang jin juga bisa marah dan dendam kepada orang yang menyakitinya Bahkan balasan yang dilakukan jin itu tidak tanggung-tanggung bisa membuat orang itu tersiksa Di antara bentuk balasan jin kepada orang yang menyakitinya adalah dia merasuk ke dalam tubuhnya dan mengganggunya secara terus-menerus Bahkan menurut Imam Ibnu Taimiyah kerasukan karena jin balas dendam termasuk kategori kerasukan paling berat Itulah sebabnya para ulama selalu menasehati agar kita hendaknya tidak sembarangan membuang air panas ke tempat-tempat yang biasa dihuni oleh jin terutama di washtafel kamar mandi dan lubang-lubang yang ada di tanah termasuk parit dan saluran air Jika terpaksa membuang air panas di washtafel maka dianjurkan agar air panas itu dibuang bersamaan dengan air dingin yang sedang dialirkan dari kran sehingga bisa mengurangi panasnya Itu pun tetap dengan membaca basmalah dan senantiasa membaca zikir pagi dan petang agar selamat dari gangguan jin yang sewaktu-waktu bisa menyerang kita Wallahu A'lam